Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kitab Manajul Qasid ya. Yang masih dipembahasan tentang adab makan. Di halaman 52 ya. Di halaman 52 dari kata. Wamin dalika. Wamin dalika ala yanfuhu. Ada yang mau baca? Terlebih dahulu. Silahkan kalau ada yang siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa min dalika an ya'kula bil yumna. Wa yusaghira lukumata. Ya ini ini. An yanfuhu. An yanfuhu ya tadi. An yanfuhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika an la yanfuhu fitu'amil hari. Wa la yajma'a bayna tamri wa nawak fitu'baqin wahidin. Wa la yajma'a bayna tamri wa'ala yajma'ahu fi kaffihi. Bal yado'ahu hu min faihi. Min apa ya? Min fihi. Wa min fihi ala zuhri kaffihi. Summa yalukihi. Yulukihi. Summa yulukihi. Wa gaza kullu ma'alihi. Kullu ma'alahu. Oh kullu ma'alahu. Kullu ma'alahu. Ujima'a wa. Apa? Sampula. Ajmun ya. Oh ajmun ya. Kullu ma'alahu ajmun wa. Sampulun. Mana itu? Ya. Kullu ma'alahu. Wa la yashra'ab. Ya. Wa gaza kullu ma'alahu ajmun wa sikolun. Sampulun. Sampulun. Oh sampulun. Fa' bukan kopi itu. Fa'. Oh iya. Wa gaza kullu ma'alahu ajmun wa sampulun. Wa la yashra'ab ul ma'a. Au wa la yashra'ab ul ma'a. 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 Bi asna'i ta'ami. Fa'innahu ajubwatu fi babit tibi. Lanjut, Zad. Lanjut. Wa min adabi syurbi an yatana walal ina'a fi yaminihi wa yang zura'fihi qabla syurbi. Wa yamusha' masan la'iban. Fa' kadru'ya'an alijin radiyallahu ta'ala'anhu. Masul ma'a masan. Wa la wa la ta'abuhu ya. Wa la ta'ubuhu abban. Fa'innal kibadah minal abbi. Wa la yashra'ab ul ma'a iman. Wa yantaf fisu fi syurbihi salasam. Wa yatanaf fisu fi syurbihi salasam. Ya, coba menerjemahkan. Dan di antara tersebut, ya seseorang tidak meniup makanan yang panas. Dan tidak. Dan tidak mengumpulkan antara tamper dan nawak. Nawak apa ya tadi? Tamper, kurma, nawak, biji ya. Kurma dan biji. Di Bukin apa ini? Bukin ini. Piring ya, piring. Oh, di piring yang sama. Dalam satu piring atau satu wadah. Dalam satu wadah. Dan dia tidak mengumpulkannya di genggamannya. Iya, di lapak tangannya. Di lapak tangannya. Bahkan dia letakkan. Tapi. Oh, tapi dia meletakannya di mulutnya. Alazofi apa ini? Dari mulutnya. Di atas. Di mulutnya. Di atas. Lapak tangannya. Tapak tangannya. Kemudian dia mengunyahnya. Eh, dia. Dia melemparkannya. Yulkih melemparkan. Membuangnya. Kemudian. Oh, kemudian dia membuangnya. Demikian juga setiap yang ada pada. Ada padanya Ajmun. Ajmun apa ini? Itu ada di keterangannya di bawah. Ajmun masaflu. Nah, ya. Shaflu itu. Ma yata bako minal mada ba'da asliha. Yang terdisa dari suatu. Suatu zat ya. Menteri. Setelah diperas. Ya, jadi maksudnya. Apa ya? Ampasnya ya. Ampas. Ya, ampas. Ya, ampas. Kalau flow itu. Ampas. Kalau ajmu itu. Wahidu. Wahidatu ajma. Wahia nawak kulushai. Biji. Segala sesuatu. Setiap sesuatu. Ya, jadi ajmu itu biji ya. Setiap yang punya biji dan ampas. Ya, demikian pula pada setiap yang punya biji dan ampas. Dan dia tidak meminum air di tengah-tengah makan. Atau ketika makan. Sesungguhnya itu lebih, apa ini? Ajmu itu lebih baik. Ajmu itu lebih baik dari kata jahit ya. Jahit kan baik, kalau ajmu itu lebih baik. Oh ya. Karena itu lebih baik dari segi kesehatan. Dan diantara adab minum adalah dia menggunakan wadah. Atau, iya, dia karena wadah ini asasat. Mengambil. Nah, dia mengambil wadah dengan tangan kanannya. Kemudian dia, dan dia melihat di dalamnya sebelum meminum. Dan dia, dan dia kemudian, ya masuk apa ya? Menyedotnya. Menyedotnya. Atau meneguk ya. Ya, meneguk. Kemudian dia meneguknya yang, apa nih? Tidak kemarin tadi. Menengukkan yang perlahan-lahan. Kemudian dia meneguknya dengan perlahan-lahan. Masa, itu la adab. La nafi ya. La aban. Itu berarti tidak tergesa-gesa ya. Atau tidak dengan sekaligus. Jadi, dia meneguknya dengan tegukan yang tidak sekaligus. Ya. Kemudian dia meneguknya dengan tegukan yang tidak sekaligus. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Ali R.T. Teguklah air dengan tegukan yang tidak sekaligus ya. Ya, jadi maksudnya. Ya, teguklah air perlahan-lahan. Walah ta'ubuhu abad ya. Jangan meneguknya dengan sekaligus tanpa nafas ya. Abad itu meneguk tanpa nafas. Karena sesungguhnya hati. Hati ya, Kak. Ya. Hati termasuk. Apa ya? Minal Abdi. Ada keteranannya. Oh, enggak tahu ya. Dan janganlah minum sambil berdiri dan minumlah dengan tiga kali tegukan. Atau bernafaslah dengan tiga kali tegukan gitu ya, Seth. Ya, dan. Kolehnya Surah Meku Iman. Wawayata nafas dan bernafas. Dalam minumnya itu tiga kali. Maksudnya, enggak sekaligus ya. Jadi, perlahan-lahan. Tiga kali tegukan. Jadi, apa? Silahat dulu gitu kan. Jadi, ini adab dalam makan dan juga minum ya. Sebelumnya, sebagiannya sudah kita bahas. Itu adab pada saat makan. Jadi, ada sebelum makan dan juga pada saat makan. Di antaranya adalah tidak meniup di dalam makanan yang panas. Ini sebagaimana hadisnya ya. Ada dalam hadis yang sohi. Rasulullah Sosya melarang ya. Anyata nafas filmai awyun faufi. Jadi, Rasulullah Sosya melarang. Bernafas di dalam air. Atau bukan di dalam. Pil inai, di dalam wadah. Dan jangan meniup padanya. Itu baik bejana di situ kan. Baik itu makanan atau minuman sama. Jadi, jangan meniup ke makanan atau meniup ke minuman. Sehingga kalau panas, bagaimana ya? Jangan ditiup. Bisa dengan gipas misalnya. Atau di. Bagaimana saja. Caranya ketika dia panas itu. Jadi, tidak ditiup. Dan ternyata kan hadis ini. Bisa dibuktikan secara. Ilmu kesehatan ya. Kedokteran. Karena memang yang dikeluarkan oleh manusia. Dalam nafasnya itu kan. Adalah karbon dioksida kan. Ya. Di situ ada bakteri ya. Yang berbahaya. Jadi, tuntunan Nabi S.A.W. ini adalah jelas sekali ya. Kemaslahannya untuk kita ya. Makanya kalau kita ingin sehat. Ikuti saja ya. Petunjuk-petunjuk Nabi S.A.W. Walaupun misalnya kita tidak mengetahui dari segi ilmu kesehatan. Kedokterannya. Nah, itu sudah pasti. Karena ini bisa dibuktikan. Jadi, semua anjuran Nabi, tuntunan Nabi itu bisa dibuktikan kebenarannya, manfaatnya, masalahnya secara ilmiah. Secara penelitian. Makanya orang beriman itu ya yakini saja apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yakini, ikuti. Malkan ya. Tidak harus menunggu. Walaupun orang silakan meneliti. Tapi ketika ditemukan penelitian-penelitian yang sesuai dengan wahyu itu, dengan Quran dan Hadis, itu menambah keimanan. Tapi keimanan kita tidak tergantung kepada penelitian. Nah, ini kadang orang kalau dikasih hadisnya tidak mau memakan, tapi ketika dikasih secara ilmu kedokterannya ya, bahwa itu tempat untuk tubuh kita baru mau mengikuti. Itu keliru kalau orang beriman itu tidak menunggu penelitian, tapi beriman saja kepada wahyu. Ya, ataupun penelitian itu untuk menambah. Seperti misalnya Nabi Ibrahim kan mengatakan, Kepada Allah ya, hari ini kaifatuhimu ta'i, perlihatkanlah kepadaku, bagaimana kau menghidupkan orang mati. Kala Allah menjawab, awalam tu'min. Bukankah kau beriman, kala liat ma'ina kolbi. Untuk lebih menenteramkan hatiku. Jadi, untuk menambah keimanan itu sudah beriman, cuman ketika dibuktikan dengan pembuktian-pembuktian, ya itu bisa menambah keimanan. Ini sebenarnya salah satu mujizat. Mujizat dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, itu akan bisa ya, membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan dalam wahyu. Termasuk di sini ya. Makanya menjadi adab. Ya, karena adab ini memang tidak banyak, kebanyakannya kan tidak wajib ya. Artinya kalau orang misalnya meniup dia, dia tidak benar, cuman dia meninggalkan suatu Sunnah ya. Apalagi jelas ya, Sunnahnya dari Nabi SAW. Yang tentu bernilai pahala nanti di akhirat. Selain juga masalahnya dia dapatkan di dunia ini. Untuk kemaslahatan dunia, untuk kemaslahatan tubuh dia. Kesehatan dia, gitu kan. Ya. Walaya jema'u baina, atau walaya jema'a, ini adabnya ke alayan fuhu, ada di nafahayan fuhu ya. Alayan fuhu. Walaya jema'a, dan juga tidak mengumpulkan antara kurma dan bijinya. Ya, ini bisa kita pahami. Ini maksudnya adalah untuk keindahan ya, kebersihan gitu. Tidak, tidak menampilkan sesuatu yang jorok. Karena, apa namanya, antara kurma dan bijinya itu jangan disatukan. Ketika makan kurma itu ya. Tetapi, apa, pintu bakin wahidin dalam satu wadah. Ya, tapi kan di kunyah ya, kurmanya lalu bijinya saja dikeluarkan ya. Dikumpulkan misalnya. Jadi, ketika kita makan kurma itu jangan disimpan bijinya di wadah kurmanya itu. Jadi, disatukan dengan kurmanya. Tapi, dia ya simpan di tempat yang lain. Baik itu di telapak tangan ya lalu buang. Tapi, dia menyimpannya dari mulut. Fi itu kan mulut ya. Dari kata famun. Cuman dia mimnya hilang. Maka, menjadi asmal homsah. Ada ya-nya. Ya-nya itu tanda ya. Tanda majlul. Jadi, mimnya hilang ya. Famun menjadi fu, fa, fi. Min, fi, hi dari mulutnya. Di atas telapak tangannya. Jadi, jangan di ke wadahnya itu. Tapi, di telapak tangan lalu membuangnya. Suma yulkih ya. Membuangnya ke tempat sampah. Jadi, jangan disatukan antara kurma dan bijinya. Begitu juga setiap yang memiliki ampas ya. Biji dan ampas ya. Jadi, ini untuk keindahan ya. Bisa kita pahami. Walayashurambal maafi asna ito'ami. Jangan minum air di tengah-tengah makan. Selah-selah makan. Jadi, pada saat makan, jangan dicampuri dengan minum. Itu lebih baik dari segi kedokteran kesehatan. Ya, tapi, walau-alau saya belum menemukan haditsnya. Untuk masalah ini. Tapi, memang dari segi kesehatan. Dilihatnya. Di sifatnya ini. Untuk keduniaan ya. Walaupun tidak secara langsung berpengaruh pada sunnah yang dipastikan. Tidak pahalanya di akhirat ya. Tapi kan ini kebaikan untuk segi keduniaan kita. Ya, dimana kalau kita lebih baik ya dalam kesehatan ya. Tentu itu apa namanya. Termasuk berarti kita menjaga amanah ya. Tubuh ya dari Allah SWT. Dan itu juga ya insya Allah nanti juga ada implikasi pahalanya juga ya. Sebetulnya. Menjaga tubuh, merawat tubuh, menjaga kesehatannya. Asalkan diniatkan. Jadi, niatkan kita dalam rangka bersyukur kepada Allah dan sebagai alat untuk beribadah. Jadi, niat. Jadi, sebetulnya kan berarti dia mubah-mubah saja. Cuman, kalau kita niatkan untuk ibadah itu jadi berpahala. Suatu yang mubah itu. Di antara ada minum adalah mengambil wadah ya. Benjana dengan tangan kanan. Dan juga nanti kan ketika kita mau minum kan minumnya dengan tangan kanan. Otomatis ya kita ngambil juga dengan tangan kanan. Lalu melihat dulu ke dalam benjana itu. Ya, sebelum minum ya takutnya ada apa gitu kan. Ya, ada hewan atau ada apa. Ada pertoran. Dilihat dulu sebelum diminum. Ya, dan kemudian meneguknya secara perlahan. Tidak. Secara sekaligus. Ya, tanpa nampas ya. Amban itu. Dilihatkan dari Ali ya. Bina Bithalib. Tapi ada kedua ipan dalam sanatnya. Itu direwetkan oleh Al-Baiyaki dalam kitab Su'amil Iman. Dailami dalam Musnad Firdaus. Albani menilainya doa ipan. Ada kedua ipan di dalam sanatnya. Ya, masul ma'am masan. Jadi, teguh kelas secara perlahan dan jangan secara sekaligus. Ma'amil al-Kibadah bin al-Abi ini saya belum temukan maknanya ya. Ya, tapi ini karena ada kelemahan. Kita tidak memastikan bahwa ini perkataan Ali ya. Ya, tapi memang sesuai dengan tujuan syariat ya. Sesuai dengan kemaslahan. Jadi, akan membahayakan ya kalau minum secara sekaligus. Ya, itu akan membahayakan kibad itu hati itu. Jadi, dia kaget gitu ya. Dan juga dalam Al-Kibadah kan ada menyebutkan orang-orang Ali Neraka itu Meminumnya itu surbalhim ya. Seperti unta yang punya penyakit. Ya, selalu haus. Jadi, minumnya itu terus gitu ya. Nggak berhenti-berhenti. Unta itu walaupun tidak punya penyakit kan memang minumnya kan banyak ya. Sekaligus. Ya, itu diberi gambaran seperti itu ya. Ada isyarat bahwa memang kita jangan minum seperti itu. Ya, jangan minum seperti unta ya. Yang sekaligus minum itu nggak berhenti. Ya, sehingga kita perlahan-lahan. Jadi, ketika satu kelas ujangan semua ya. Dibagi tiga hadisnya ya disebutkan. Ya, surabu koiman. Dan jangan minum sambil berdiri ya. Ini ada hadisnya juga kan. Ya, surabu koiman. Tapi hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh ya. Minum sambil berdiri tidak haram ya makruh. Dalil yang menunjukkan kemakruhannya ya. Karena pernah dilakukanlah Rasul. Pada saat sedangut Baropah ya. Beliau minum sambil berdiri. Ya, tapi memang tentu Rasul bukan dalam kondisi melakukan kemakruhan. Karena Nabi itu, ya, jangankan yang haram. Yang makruh saja, Nabi itu tidak mungkin melakukannya. Ya, ketika Rasul minum sambil berdiri itu kan ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan pada saat itu. Di hari Aropah, beliau sedang mutbah Aropah. Lalu disuguhkan minum kepada beliau. Lalu beliau minum sambil berdiri di atas mimar. Ada maksud, ada kebutuhan untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa orang yang sedang hukum di Aropah itu tidak sahum Aropah. Jadi sahum Aropah itu disarihatkan bagi orang-orang yang sedang tidak hukum di Aropah. Jadi untuk memberi kejelasan tentang hukum agar orang melihat semua. Karena kan memang pada saat orang itu sangat banyak di situ. Jadi perlu agar langsung ketangkap gitu ya, pesannya itu. Agar lebih jelas gitu ya. Jadi Rasul mencontohkan langsung minum. Ya, artinya tidak puasa. Tidak sahum pada saat itu. Ya, sehingga ini kan menjadi kaidah dalam kaidah sulpikih ya, atau kaidah pikih. Bahwa sesuatu yang makruh, kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhannya. Ya, jadi sesuatu yang makruh, kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhannya. Jadi pada saat itu Rasul tentu tidak melakukan suatu hal yang makruh ya. Karena Rasul itu kan maksum. Jangankan yang haram, yang makruh saja beliau meninggalkan. Ya, jadi misalnya ketika sulit, kesulitan ya, artinya kebutuhan itu artinya kalau kita tidak melakukannya ada kesulitan. Ketika kita sulit untuk duduk, ya tidak apa-apa ya berdiri ya. Karena kalau memang betul-betul sulit. Kita mau duduk, usah gitu ya. Jadikan kita haus, ingin minum. Dalam kondisi sulit. Walauwayata nafas. Beda dengan minum sampai dengan tangan kiri. Itu beda kalau minum dengan tangan kiri, itu haram. Karena memang jelas sadisnya bahwa syetan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau sesuatu disebut perbuatan syetan, itu menunjukkan haram. Bagaimana yang kita bahas dalam minum sulit fikir ya. Jadi ada redaksi-redaksi yang menunjukkan hukum haram ya. Di antaranya disebut perbuatan syetan. Itu menunjukkan haram. Dan juga ada kan seorang sahabat yang dihadapan Nabi, dia minum dengan tangan kiri. Kata Rasul, dengan tangan kanan ya. Dia mengatakan, aku tidak bisa. Lalu kata Rasul, yang tidak ada yang menghalangimu kecuali kesombongan. Ya, itu menunjukkan haram ya. Jadi tidak ada alasan orang minum atau makan dengan tangan kiri. Walaupun ada orang-orang yang istilahnya kidal ya. Istilahnya segala sesuatu banyak dia melakukan dengan tangan kiri ya. Jadi tetap dia juga berkewajiban makan, minum dengan tangan kanan. Dan bernafas pada saat minumnya tiga kali. Ya, maksudnya tadi bukan bernafas di bejananya. Kalau tadi kan dilarang ya. Bernafas, meniup ke dalam wadahnya gelas ya atau makanan. Ya, tapi maksudnya tadi minumnya tidak sekaligus. Ya, jadi ada jeda dulu gitu ya. Misalnya satu gelas ya, kita ada jeda. Sebanyak tiga kali jeda ya. Jadi belum apa, baru sebagiannya kita minum lalu istirahat dulu ya. Bernafas, lalu minum lagi. Ya, bernafas lagi, lalu minum lagi gitu maksudnya. Tuhan, bernafasnya tidak di dalam wadah. Fafis sayi hain di dalam dua sayi. Wali muslim, anak nabiya s.a.w. Ka' nayatanafas fil inai salah sana. Ini ya ada hadisnya. Bernafas di wadah itu tiga kali. Walma' nayatanafas fisur wihi fil ina. Mana bernafas dalam minumnya di dalam wadah itu? Bi'an yuba'idal ina'an hu. Menjauhkan wadah itu darinya tadi ya. Tidak bernafas di wadah. Dijauhkan. Dia bernafasnya di luar. Wa'yata nafas li'aniyakuna nafasu fil ina. La'aniyakuna nafasu fil ina. Ya, dia bernafas. Jadi, bukan bernafasnya di wadah. Halkis musalis bagian yang ketiga. Min'adab bil'akli mayustahabu ba'dat to'am. Yang dianjurkan setelah makanan. Wahuwa an'yam. Sika kobla shab'i. Dia menahan sebelum kenyang. Wayul iqo aso bi'ahu. Dan menjilat jarinya. Artinya, jangan ada makanan yang terpisah. Wa'an yalsital kosa'ata. Yalsital itu ayat ba'a ma'bakiya minah minatwa'a ma'yam sawah. Yang mengikuti yang terpisah dari makanan. Jadi, maksudnya di wadah itu. Kosa'a itu kan wadah ya. Makanan. Jangan ada yang tersisa ya. Tapi dihabiskan ya. Karena sesuai juga dengan larangan mubazir ya. Walatubadzir tabziro ina mubazirina kanu ikhwanasyatin. Di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ya. Jangan memubadzirkan. Menyianyakan. Juga di dalam hadis kan. Tidak boleh menyianyakan harta ya. Doa tilmal. Waliyahmadillah andaklah memuji Allah. Fafil hadis. Di dalam hadis. Ani Nabi SAW. Anahu qala ina Allah la yarda anil abdi. Sungguhnya Allah ridho. Benar-benar ridho. Kepada seorang hamba. An yakulal akla fayahmaduhu alaihya. Makan makanan. Lalu dia memujinya atas makanan tersebut. Waya syurubata meminum minuman fayahmaduhu alaihya. Lalu memuji Allah ya atas minuman itu. Waya syurubata meminum minuman. Yadaihi minal gomri. Bifat hata ini. Adasan wazuhumah minal lahmi. Gomari berarti ya. Minal gomari dengan dua fathah. Ya karena kan ini beda-beda artinya ya. Ada al gomruh. Ada al gimruh. Ada al gumruh. Sebenarnya dalam kita musalas. Musalas itu. Kosa kata segitiga ya. Jadi bisa ada al gomruh. Gimruh. Gumruh. Itu beda-beda maknanya. Ya kalau al gomruh itu kan adalah ma'ul kasir ya. Air yang banyak. Yang deras. Al gimruh itu al hikduh. Ya kebencian. Kalau al gumruh itu kebodohan. Beda-beda. Nah jadi al gomruh. Jadi mimnya fathah. Maknanya adalah lemak. Jadi lemak sisa dari daging. Lemak. Jadi ketika habis makan kan ada. Apa namanya. Sisa-sisa dari makanan ya. Di tangan kita ya maka dicuci. Setelah makan itu. Baik sampai di situ dulu ya. Ini pembahasannya. Ada yang ditayangkan. Onsat mau tanya kalau makan sambil berjalan itu ada yang melarangnya apa enggak sih? Ya berjalan sama dengan sambil berdiri juga. Jadi ketika disebut larangan makan sambil berdiri. Ya artinya sama dengan berjalan. Karena berjalan kan sambil berdiri. Kecuali jalannya sambil jongkok. Tadi terkait dengan tangan kiri. Tapi bukan ada makan minum. Kalau tilawah. Kita lihat kalau pakai musyaklet kecil itu. Kadang saat tidak sadar pakai. Dipegangin tangan kiri satu. Itu bagaimana? Satu berhubungnya. Kalau itu tidak ada. Panaminya saya belum dapat ada keterangan-terangan ya. Tapi memang masuk kepada keumuman hal-hal yang bagus ya. Hal-hal yang bagus itu dengan tangan kanan. Apalagi ini mushab ya. Mushab itu kan yang dimuliakan. Jadi dia termasuk hal yang mulia gitu ya. Maka dianjurkan. Menggunakan tangan kanan. Tidak dengan tangan kiri. Memegang mushab. Ya mushab itu suatu yang mulia kan. Dimuliakan. Maka dia dengan tangan kanan. Itu masuk kepada keumuman ya. Hadis yang menyebutkan. Rasul itu. Apa hadisnya. Yujibuhu tayamunu ya. Selalu melakukan dengan kanan ya. Mulai dengan kanan ataupun. Memegang dengan tangan kanan. Ya ketika memakai sendal ya. Tahankan apa. Kaki kanan dulu. Ketika menyisir ya. Ketika toharoh. Dan pada seluruh urusannya. Ya jadi dengan tangan kanan. Ketika mengambil. Ketika memberi gitu ya. Pada orang. Termasuk ketika. Memegang hal-hal yang mulia. Ya seperti halnya makan ya. Makan minum kan adalah suatu yang. Apa mulia ya. Karena dia yang menjadi asupan bagi keberlangsungan manusia kan. Sesuatu yang dimuliakan makanan itu. Sebaliknya hal-hal yang kurang. Ya atau tidak dimuliakan ya. Seperti misalnya. Istinjak gitu kan. Itu kan dengan tangan kiri ya. Masuk WC ya. Memegang hal-hal yang kotor. Itu dengan tangan kiri. Jadi masuk kepada keumuman itu. Walaupun tidak ada. Apa namanya. Harangan secara khusus ya. Saya belum mendapatkan. Harangan secara khusus. Menggangsa dengan tangan kiri. Ya sehingga tidak juga. Kita mengatakannya haram ya. Beda dengan makan minum tadi. Yang jelas larangannya. Jika masuk kategori haram ya. Kalau tidak ada. Kalau untuk megang usap. Ya jadi tidak bisa juga kita. Katakan secara pasti bahwa ada itu haram. Ya Allah. Ustaz Afan kalau mau minum nih. Pegang gelas pakai tangan dua. Itu masuknya pegang tangan kanan atau tangan kiri Ustaz. Dua tangan ya. Kalau dua yang benar. Apa. Ya seharusnya kalau memang bisa dengan tangan kanan aja. Tangan kanan aja kan. Cuman kalau tadi. Kalau memang ada kesulitan ya. Kebutuhan kan tidak mengapa. Misalnya gelasnya berat. Harus dua tangan. Sebaiknya dengan tangan kanan aja. Ya karena kan larangannya itu jangan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri. Ya artinya tangan kirinya jangan dipakai gitu. Baik itu tangan kiri saja atau ditambah dengan tangan kanan. Karena kalau orang minum dengan dua tangan. Artinya dia menggunakan tangan kiri juga. Sedangkan menggunakan tangan kiri itu dilarang. Ya jadi kalau tidak ada kesulitan ya tangan kanan aja. Kalau ada kesulitan berat gitu kan. Berarti itu masuk tadi. Pengecualian bahwa. Sesuatu yang makro. Tapi bukan makro ya. Haram sebetulnya. Tapi ya mungkin ma'adur ya. Kalau memang ada kesulitan. Ya jadi sebaiknya dengan tangan kanan aja. Ya insya Allah cukup ya. Untuk pembahasan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kulukau lihadap. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.